Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dima Salvaruk Dalam channel Bajar Dima Salvaruk Dima sebut cinta online Entah Saya mau ngomong apa Sebelumnya Tentang kondisi saat ini Yang jelas Gimana ya Ini malah ketawa saya Ini PPKM mau diperpanjang lagi Katanya Dan Sebagian sekolah Berapa sekolah itu ada yang sudah Menyanggalkan Sekolah tatap Eh sekolah daring ya teman-teman Jadi Bagi saya Bagi Kalian semualah Pengguna Penyedia layanan internet Jadi harus Terus serta membantu Men-support mereka Yang ingin melakukan sekolah online Sekolah daring dari rumah Ya Untuk mendapatkan akses internet Sebaik mungkin Ya Makanya saya contohkan disini Untuk Menyambut hal tersebut Atau mendukung hal tersebut Ini Disini saya buatkan Di sebuah server lah Dengan nama Profile Zoom Classroom Ya Disini Zoom Classroom Yang mana Kelebihan Profile ini Di harganya lebih mahal Sedikit dari profil Biasa Ini kalau profil Biasa tarifnya adalah Entah berapa ini Naik sedikit lah Disini saya beri 4M 4M Lalu apa kelebihannya Profile Classroom ini Maka profil Classroom ini Kelebihannya dari profil lain Dia speednya lebih tinggi yang jelas Makanya harganya lebih mahal Dan juga speed tersebut berlaku selama jam sekolah Artinya pada saat jam yang kita tentukan Misalkan mulai jam 6 Sampai Entah jam berapa Jam 12 Atau jam 13 14 15 Maka speed tersebut Akan turun Dari speed Pagi Jadi seperti itu Caranya gimana Caranya sederhana sekali Saya cukup tambahkan Dua Dua script Dua schedule Di sini Dua Script Di schedule Isinya IP hostboard User Profile Set Nama profile Red limit 4M 4M Ini saya bikin Untuk Menge-set Profile Zoom tersebut Ke 4M 4M Pada jam yang setelah ditentukan Misalkan Jam 5 pagi Eh Jam 6 pagi Lalu yang kedua Fin hostboard Host Fin hostboard Host Remove Artinya Di sini Menghapus Fail Semua fail Yang di host Ya ini Saya masih Malesnya Belum cari scriptnya Dan saya memang Bukan ahli script Saya tahunya Cuma Menghapus Fail host itu Scriptnya Ya pakai ini Ya Artinya apa Artinya Semua host Yang di Mikrotik ini Dihapus Dan tentunya User aktif Yang ada juga Ikut Ter-lockout Tapi tenang Tapi tenang saja Di sini ada Coki Ada mark Coki Kalau diaktifkan Mark Coki Maka dia akan Login otomatis Dan sudah Saya tes Itu prosesnya Ya kalau Yang user sedikit Kalau yang Sudah User sedikit Di bawah 100 Ya kayak gini Itu sama pelanggan Prosesnya Nyaris Tidak terasa Tujuannya apa Saya menghapus Fail host Biar user tersebut Login lagi Ya bukan login lagi sih Saya contohkan saja Saya hapus Fail host secara manual Nah Dia akan masuk lagi Terus aktifnya Masuk lagi Maka Simple click Baru akan Tercatat Sekarang Ada yang login Fail zone Speed partner BPS Karena sekarang Masih pagi Ya Itu Dia ter-lockout Anggeplah Terhapus dari jaringan Lalu dia bisa login lagi Ya seperti itu Tujuannya untuk Menghapus Fill host Maka disini Saya bikin Dua Script Script untuk mengubah limit Profil Sekolah itu Ini kebetulan Sekolahnya Beri nama Zoom Strip Classroom Gitu ya Ya Jadi bisa di Copy Buatnya Buat di mana Buatnya terserah Buat di Makemon Ya Buat di makemon Ini buat di makemon Ini Biasa aja Kayak profil biasa Cuma Ya dikasih harga biasa Cuma Dihususkan lah Dihususkan Untuk pagi hari Dia limitnya bisa naik Ya ini Dibikin script Jam 6 pagi Ya contohnya Sistem Schedule Bikin schedule aja Ini saya beri nama Zoom pagi Isinya ya sama EP House for user Set Zoom classroom Nama profilnya Red limit 4M 4M Terus Menghapus Srim Menghapus House Itu aja Saya bikin Start jam 6 Intervalnya Satu hari Jadi Besok dia Anu lagi Start lagi Zoom sore Nah ini yang sore Saya copy aja Biar lebih Jelas Ya Zoom sore Apa isinya Schedulnya Zoom sore adalah Schedule Untuk mengubah Red limit User profile Zoom classroom Pada limit 2M 2M Seperti itu Atau kita Buat Dipraktikan Yang ini aja Yang ini Yang atas Itu lihat Zoom Classroom Itu limitnya 4M 4M Kita paste Maka Sekarang Jadi 2M 2M Tapi Posisinya User Classroom Ini Di Simple Que Masih 4M Kenapa Karena dia Belum Lockout Maka Diperlukan Script Kedua Untuk Menghajar Dia Untuk Menghajar Dia Biar Login Lagi Menghapus House Nah Seperti itu Nah Maka Dia Jadi Zoom Itu Jadi 2M Bebas Begitu Cara kerjanya Dan juga Ini juga Bisa digunakan Maksudnya Script yang Remove House Ini Bisa digunakan Untuk Tempat-tempat Yang Jaringan listriknya Sering Mati Biar Vouchernya Tidak reset Awal Juga bisa Seperti itu Misalkan Dibuat Tiap Satu Jam Misalkan Isinya Schedulnya IP Hotsport Hots Remofine Jadi Tiap Satu Jam Jadi Tiap Satu Jam Hots Itu Dihapus Semua Biar Login Ulang Itu Kan Setelah Hots Dihapus Anggaplah Aduh Ayam Setelah Hots Dihapus Pelangkat Login Lagi Anggaplah Login Lagi Dengan Mak Coki Maka Itu Akan Dicatat Di Di Voucher Jadi Tidak Reset Ulang Oh Kok Jadi Kemana Mana Ini Padahal Bahas Masalah Zoom Classroom Ini Kembalikan Lagi Ke 4M Kasian Karena Memang Dia Berlangganannya 4M Maksudnya Berlangganannya Kalau Pagi 4M Nah Zoom Classroom Sudah Kembali Ke 4M Dan Dia Nanti Akan Dihajar Oleh Schedule Sore Sistem Mana Schedule Schedule Zoom Sore Diajar Diturunkan Ke 2BPS Lagi Oke Itu Saja Teman Teman Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Saya Yakin Memang Ada Kekurangan Karena Untuk Menghapus Host Ini Biasanya Ada Skrip Khusus Untuk Menghapus Host Yang Profilnya Classroom Saja Ya Tapi Saya Belum Tahu Jadi Ambil Jalan Pintas Saja Sekalian Biar Untuk Mengantisipasi Listik Mati Untuk Login User Agar Tidak Waktunya Tidak Reset Awal Jadi Saya Bikin Saya Cari Yang Singkat Untuk Menghapus Hose Ini Biasanya Ada Skrip Khusus Ditambah Apa Bahasa Pemrograman Untuk Menghapus Hose Khusus Yang Profil Zoom Classroom Biasanya Seperti Itu Ada Tapi Saya Belum Nemu Dan Biarkan Saya Nemu Ini Sudah Jalan Berapa Hari Sudah Tidak Ada Complain Usernya Tidak Bisa Login Karena Saya Rasa Untuk Menghapus Hose Itu Cuma Sebentar Dan Nyaris Tidak Tidak Terasa Tidak 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 Terasa Oke Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Jika Ada Yang Mau Nambah Script Untuk Menghapus Hose Remove Atau Bikin Script Apapun Tentang Yang Saya Maksud Di Video Ini Silahkan Tinggalkan Komentar Dan Saya Akan Sangat Berterima Kasih Sekali Karena Anda Telah Berbagi Ilmu Kepada Saya Dan Kali Ini Saya Dulu Yang Berbagi Pengalaman Kepada Teman Teman Untuk Membuat Profil Paket Sekolah Untuk Menyambut Program Atau Menyambut Bukan Program Program Direncanakan Kalau Ini Kan Tidak KPPKM Tidak Direncanakan Cuma Diputuskan Jadi Teman Teman Harus Menghadapi Banyak Tetangganya Yang Sekolah Daring Yang Butuh Akses Internet Mari Kita Sambut Mereka Dengan Mendukung Membuat Profil Baru Profil Untuk Sekolah Daring Biar Lebih Cepat Dan Biar Sekolah Daring Lancar Dan PPKM Cepat Selesai Oke Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh